Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman pencinta tanaman hias nusantara sore hari ini kita akan mereview tanaman hias monstera adansoni atau monstera oblikua atau sejenisnya atau biasa disebut ini adalah dengan tanaman janda bolong jadi pada kali ini dalam video ini saya hanya mereview ini usianya sudah lebih kurang sekitar dua bulan sejak kita tanam dari stek dulu jadi di awalnya itu karena kebanyakan terus batangnya juga sudah tinggi dan sudah tua tua daunnya semua pada menguning jadi akhirnya kita putuskan untuk kita perbaiki atau kita ini kembali jadi yang dulunya kita potong satu tangkai satu tangkai daun dan hari ini kita akan mereview melihat sudah eh sekian banyak daunnya batangnya juga sudah tinggi ini kalau kita lihat waduh sampai-sampai jadi seperti ini ini sudah ada daunnya sudah lebih banyak 2467 nah ini sudah berdaun 7 jadi lebih kurang sekitar dua bulan yang lalu kita tanam kedalam media kedalam wadah kapjus dengan media tanamnya itu kita gunakan adalah tanah kompos nah jadi seperti ini perkembangannya jadi kemudian eh selain wadah yang kita gunakan adalah wadah standar untuk penyemayan kemudian eh apa tanah yang kita gunakan atau media tanam yang kita gunakan adalah tanah kompos kemudian yang ketiga penempatan yang kita gunakan yang kita tempatkan di sini jadi di dalam kolam ini kolam berukuran dengan ketinggian itu sekitar 10 cm nah jadi kita tempatkan wadah ini dalam kolam tersebut fungsinya adalah untuk tidak mengulang kita siram jadi tidak perlu kita siram setiap hari tetapi hanya kita pantau airnya saja nah di air ini sendiri saya gunakan saya tambahkan itu pupuk organik organik yang saya buat adalah pupuk yang terdiri dari limba buah jadi dari hasil fermentasi limba-limba buah nah limba buah itu mudah kami dapati di sini mudah kita dapatkan di tukang-tukang jus jadi ada ampas atau kulit-kulit buah yang tidak digunakan itu kita minta nah daripada dibuang sayang jadi akhirnya kita gunakan ampas-ampas tersebut untuk kita jadikan pupuk organik ya jadi selama ini ya di tanaman hias juragan tanaman hias itu tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia tetapi menggunakan pupuk organik nah jadi penampakannya seperti ini ini adalah tempat penyemayan bibit janda bolong bibit tanaman hias janda bolong nah ini usianya baru lebih kurang tiga minggu nah tiga minggu dari kita potong dulu nah ini dia pemotongan dulu jadi hingga sekarang ini sudah lebih kurang tiga minggu jadi ini hanya beberapa yang tiga minggu tapi daun-daunnya berbeda tingkat pertumbuhannya juga berbeda nah ini masih ada yang baru tumbuh seperti ini jadi dulunya dulunya kita tanam seperti ini jadi tanpa daun jadi dulu kita putih kita potong satu ruas jadi satu ruas seperti ini kemudian jadinya seperti ini jadi banyak nah kita lihat yang lain pun sama nah ini ini ada daun yang sudah dimakan sama bekijat atau keong jadi keong sangat suka dengan tunas atau pucuk tanaman hias janda bolong ini nah ini kita lihat nah ini yang bagus ini pertumbuhan yang bagus ini dari kita tanam dulu satu ruas nah jadinya seperti ini ini daun yang paling bagus daunnya rapi nah ini daun-daun ada bercak-bercak atau kotoran-kotoran putih seperti ini itu karena ini mungkin ada binatang yang yang apa melubangi papan yang melubangi papan jadi serbuk-serbuk kayu ini berjatuhan ke tanaman hias janda bolong ini kalau kita lihat ini juga sama ini pertumbuhan yang cukup bagus selama usia lebih kurang tiga minggu nah ini dia nah yang kita tanam dulu adalah satu ruas juga dan sekarang sudah bertumbuh daun sebanyak tiga lembak tiga lain jadi ini nantinya yang sudah siap untuk kita pindahkan akan kita pindahkan ke dalam pot atau wadah yang lebih besar jadi rata-rata pertumbuhannya itu sudah tujuh daun ya 37 daun lebih kurang sekitar dua bulan jadi seperti ini ini bahkan kalau mau kita potong sudah bisa kita potong kembali tapi karena disini sudah kebanyakan bibitnya jadi ini nggak perlu kita potong lagi kecuali nanti ada permintaan yang membludak jadi biasanya itu teman-teman tanaman hias yang membeli itu biasanya kalau membeli dalam parta banyak itu teman-teman disini bisa kabari dulu misalnya ini dua bulan dua bulan lagi mau menginginkan tanaman hias ini jadi langsung kita berbanyak gitu jadi tidak ada yang belum ada belum ada teman-teman yang memang berkeinginan untuk membeli dalam partai banyak itu secara tiba-tiba nggak ada tapi biasanya teman-teman berpesan atau memesan dulu lebih kurang sekitar dua bulan nah ini daunnya bagus nih nah daunnya bagus lebar bolongnya juga besar-besar daunnya teksturnya agak tipis tapi untuk tiga daun ini cukup bagus jadi pertumbuhannya itu selama dua bulan tidak sama ya ada yang tiga daun ada yang enam daun ada yang tujuh daun nah jadi nggak papa kita biarin aja yang penting daunnya bagus batangnya sehat jadi seperti ini ini udah pada lebar-lebar semua nih ini daunnya paling besar nih diantara yang tumbuh yang lainnya ini lebih besar daripada telapak tangan kita nih nah saya rasa ini adalah eh tanaman hias janda bolong jenis moncera oblikua kalau yang ini saya rasa ini jenis adanson ini jadi perbedaan keduanya itu ada pada ukuran daun kemudian pada ketebalan daun kemudian yang ketiga adalah pada lubang daun kalau eh yang jenis oblikua ini daunnya lebar lubangnya besar kemudian daun tekstur daunnya tipis jadi berbeda dengan yang adanson ini itu yang 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 sepengetahuan saya tahu ya mungkin kalau saya salah teman-teman boleh membenarkan jadi seperti ini ini tekstur daunnya agak tebal bolongnya kecil ini daunnya juga eh kecil dari ukuran tepat tangan kita nih nih meskipun demikian ini juga sama ya lubangnya itu kecil daun tekstur daunnya itu agak keras oke gitu aja teman-teman mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat teman-teman khususnya saya sendiri dalam hal mereview tanaman hias janda bolong nah jika ada pertanyaan silahkan aja ditanyakan di kolom komentar jangan lupa video ini di subscribe di like di komen maupun di share oke teman-teman nantikan video lain di kesempatan lainnya oke salam tanaman hias nusantara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati